Al-Fatihah Jadi dalam kesempatan ini Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih Yang Anda semua telah sudi rela mengorbankan waktu Datang kemari bisa sholat bersama kami Alhamdulillah mudah-mudahan Sholat kita diterima oleh Allah SWT Dan semoga hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini Semoga ya Rabb kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Amin Sebelum kita tutup Beribadah dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan Nah berkaitan dengan ini Karena ini tiap hari sudah kita ikrarkan di hadapan Allah Maka jangan pernah kita mempersekutukan Allah Jangan pernah kita mengabaikan daripada kewajiban kita ibadah kepada Allah Nah yang berikutnya jangan juga kita sudara melupakan diri kita daripada selalu memohon pertolongan Allah Kita gak bakal bisa sholat tanpa pertolongan Allah Kita gak bakal bisa ibadah tanpa pertolongan Allah Kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah Nah belajarlah dalam hidup kita untuk selalu bergantung kepada Allah Jangan bergantung kepada manusia Jangan bergantung kepada manusia Belajarlah untuk selalu menggantungkan diri kepada Allah Nah sebagai penutup Saya jadi teringat kisah putra daripada Abdullah ibn Umar Sayyidina Umar ibn Khattab punya putra bernama Abdullah Dan Abdullah punya putra bernama Salim Jadi ini cucunya Sayyidina Umar Terkenal sebagai seorang abid dan seorang zahid Seorang ahli ibadah dan seorang zuhud Suatu hari beliau sedang khusuk duduk munajat di dalam ka'bah Bukan di dalam meskidil haram bukan Di dalam ka'bahnya ya kuat Karena dulu memang di zaman nabi dan para sahabat Bahkan tabi'in, tabi'id, tabi'in Bentuk ka'bah terbuka ya kuat Nah beliau duduk di dalam sedang munajat Munajat itu artinya sedang mencurahkan isi hati kepada Allah Munajat itu artinya curhat ya kuat Kalau kita ini bilangnya curhat Munajat itu kita sedang curhat kepada Allah Nah begitu beliau sedang curhat kepada Allah Ibadah dari situ Tiba-tiba saudara datang khalifah dengan pasukannya Saat itu yang menjadi khalifah Hisham Ibn Abdul Malik ya kuat Datang sang khalifah Kemudian juga masuk ke dalam ka'bah Pengawalnya nunggu di dalam ka'bah Di luar ka'bah ya kuat Begitu masuk ke dalam ka'bah Saudara Sang khalifah lihat ini Cucuknya Sayyidina Umar lagi ibadah Lagi khusuk, lagi tenang Saudara Tidak lama selesai itu Dia lihat begitu ada waktu luang, kesempatan Abdullah, apa namanya Salim bin Abdullah bin Umar ini bisa ditegur Masa sang khalifah mengatakan Dia katakan apa? Ya Salim, salni hajatat Hei Salim Kebetulan ketemu disini silahkan kau minta Apa kau punya hajat kepada kau? Silahkan, kau perlu apa aja? Kau ada urusan apa aja? Ini yang nawarin khalifah ini ya kuat Tidak sembarangan ini Pokoknya ente punya hajat apa aja Ngomong sekarang Ada yang menarik apa? Dijawab oleh Salim Salim menunduk, menjawab Dia katakan kepada khalifah Ini astahmi An as'ala gairuhu wa anafi bayti Katanya Wahai Hisham Anda malu Bagaimana Anda bisa minta kepada selain Allah Sedangkan kita ini lagi ada di dalam rumahnya Allah Kenapa Anda minta kepada selain Allah? Malu Sang halifah faham ya Wanda udah kalau segitu Dia enggak ngomong apa-apa lagi Selesai Selesai apa namanya zikirnya dalam Ka'bah Kemudian Keluarlah ini Yang namanya Salim Khalifah begitu melihat Salim selesai Daripada ibadahnya Zikirnya keluar dari dalam Ka'bah Maka sang halifah pun menyelesaikan Acaranya di dalam Ka'bah Dia kejar ini Salim Jadi bukan Salim yang ngejar halifah Bukan ya ikhwan Halifah yang ngejar Salim Begitu sampai di luar Ka'bah Apa sang halifah mengatakan Ya Salim Salim ini hajar kan Sekarang kita udah di luar Ka'bah Sekarang kita udah di luar di rumah Allah Ente punya hajat apa? Sampai gak? Kemudian Salim bertanya kepada sang halifah Baik Syaknut dunia Amil akhirat Ini yang ente tawarkan kemadaan Ini urusan dunia apa urusan akhirat Yang mesti anda minta Nah si halifah mengatakan Ya tentu urusan dunia Duh Kalau surat akhirat gak mungkin Si halifah bisa ngasih urusan dunia Apa yang dia punya hajat? Nah setelah dijawab begitu Salim mengatakan Apa dikatakan? Wallahi Demi Allah Katanya Kata Salim saudara Aku tidak pernah minta dunia Kepada zat yang memilikinya Bagaimana aku harus meminta dunia Bagaimana aku minta dunia Dari orang yang gak memiliki dunia itu Maksudnya Allah aja pemilik dunia Anda gak pernah minta dunia Terus ente kan gak memiliki dunia Bagaimana anak bisa minta Minta yang gak memiliki dunia Abis ngomong begitu Langsung jalan Salim Si halifah bengong aja ya Nah ada pelajaran apa Yang kita dapat dari sini Kita diajarkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar Radiyallahu anhum Gantungkan harapan kita semua Kepada Allah Jangan menggantungkan harapan Kepada Manusia Itu satu pelajaran luar biasa Pelajaran yang kedua Yang beliau tunjukkan kepada kita Sudara Jangan merendahkan diri kita Kepada orang lain Hanya karena jabatan dan harta benda mereka Jangan mereka mau setinggi apapun jabatannya Sehebat sebanyak apapun harta benda Sudara Semua itu tidak akan pernah ada artinya Sudara Di hadapan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Yang ketiga Pelajaran apa yang diberikan oleh Salim Sudara Disini kita bisa lihat Sudara Jangankan dalam soal yang munkar Ini dalam soal Soal minta dunia Sudara Salim lagi ngajarin Sang Khalifah Ini kan teguran buat Sang Khalifah Udah lah Kau enggak sesombong dengan kau punya harta Kau enggak sesombong Kau punya kedudukan Enggak usah nawarin ini Itulah Allah Yang Maha Besar Yang kekayaannya begitu banyak Anda malu Minta dunia Apalagi sama inti Artinya Salim ini Sedang berdakwa Sekaligus Amar Ma'ruf Nahi Munkar Kepada Sang Khalifah tadi Tapi dengan cara yang Santun Lembut Tapi menusuk Menyadarkan Sang Khalifah Jadi jangan terlalu bangga Dengan Oh ini Kayak ini Bisa sembarangan Seenaknya Nawar-nawar Orang Enggak ada apa-apa Kedudukanmu begitu tinggi Di hadapan Allah Enggak ada apa-apanya Kekayaanmu begitu banyak Di hadapan Allah Enggak ada apa-apanya Ini pendidikan yang luar biasa Yang diberikan oleh Salim Bin Abdullah bin Umar Bukan hanya untuk Sang Khalifah Tapi juga untuk Kita semua Insya Allah Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Sebagai hamba-hambanya Yang taat kepada Allah Yang taat kepada Rasulullah Yang tidak berharap kepada siapapun Selain kepada Allah Yang selalu kita khususkan Ibadah kita Hanya untuk Allah Agar kita Tidak Mempersutuhkan Allah Dengan apapun Dan dengan siapapun Dan kita hanya akan Berharap Berharap kepada Allah Tidak berharap kepada makhluk Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Itu saja yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Terima kasih atas kehadiran Anda semua Dan perlu diketahui Ini bukan tiap Jumat Kita sholat di sini nih Ini begitu tiap Jumat Sholat di sini Berubah jadi meskit ini Habib Hanya karena ada Situasi Darurat Ya Kuan Untuk menghindarkan Jebakan-jebakan Orang-orang yang tidak suka Perjuangan kita Maka Sementara waktu Mungkin Satu kali ini Mungkin dua kali Mungkin tiga kali Kami akan gelar Jumat Di tempat ini Kalau sudah Terkendari Aman semua Tidak ada masalah Insya Allah Saya rutin Setiap hari Jumat Sholat Jumat Di Markas Syariat Mega Mega Mendung Karena di sana Dari pagi juga ada Madras Ya Kuan Ada Madras Ada beberapa kitab Yang dibaca oleh Habib Hanif Dibaca oleh Habib Alwi Dibaca oleh Habib Muhammad Dibaca oleh Beberapa asatif Yang ada di sana Jadi Madras itu Semacam satu jil Yang memang kita baca Beberapa Beberapa kitab Dan rutin Kita lakukan setiap hari Jumat Jadi setiap hari Jumat Di Markas Syariat Mega Mendung Mulai dari jam 7 pagi Kita baca burda Ya Kuan Baca burda Sampai selesai Selesai baca burda Membaca beberapa kitab Kitab-kitab salaf Oleh beberapa ustad Dan seterusnya Sampai Menjelang Adhan Jumat Sampai menjelang Adhan Jumat Nah sebelum Adhan Jumat Kita stop Pengajian selesai Nah setelah itu Masuk Adhan Jumat Kita melakukan Ibadah Jumat Sampai khutbah Dan sholaknya Cuman khutbahnya Nggak pakai bahasa Indonesia lagi Khutbahnya Hanya pakai bahasa Arab Nah terus ada yang nanya Kenapa khutbahnya pakai bahasa Arab Kan jamaah Perlu menimba ilmu Kan nimba ilmunya Udah dari jam 7 pagi Dari jam 7 Udah jam 12 Udah cukup ya Nimba ilmu Apa lagi Nah tinggal khutbah Jumatnya Kita ambil yang rukun Rukunnya ya Kira-kira jelas tidak Kecuali Kalau dari jam 7 Udah jam 12 Nggak ngaji Nah maka dalam khutbah Perlu disampaikan Dalam bahasa Indonesia Supaya umat Bisa Yastafidun Bisa mengambil Manfaat Jadi kalau nanti Ke markas syariat Jangan kaget Kalau khutbahnya Nggak sampai 5 menit Nggak sampai 5 menit Udah selesai itu khutbah Betul-betul Kita khutbah hanya dalam bahasa Arab Nah setelah itu Biasanya kita jelesah Ma'aduyuf Saya duduk bersama tamu Sampai sore Kita duduk Kita dialog Kita diskusi Kita ngobrol Jadi kalau nanti Anda ada yang Yang mau ketemu Mau duduk Mau ngobrol Ya tempatnya di Megamendung Saya nggak pernah terima undangan Setiap hari Jumat Setiap hari Jumat Tidak pernah Dari dulu Saya tidak pernah terima undangan Karena saya Saya khususkan hari tersebut Untuk sholat Jumat Di markas syariat Kumpul dengan santri Kumpul dengan para asatir Dan kumpul dengan para tamu Yahwah Nah insyaallah Nanti kita bisa kumpul disana Nah itu saja Silahkan Habib Hanif Kita mau salam-salaman Dengan semua Yang setelah salaman Nanti silahkan Untuk langsung Sholat bakdiahnya Yahwah Sampai jumpa